Lost Trick adalah kata paling ramah di game Mobile Legends. Buat kalian semua yang ngira kalau jago aja cukup buat nyampe ke tier mythic, kalian salah besar. Karena sebagai solo player, musuh terbesar kalian itu bukan lagi lawan main kalian. Jadi musuh terbesar kalian itu adalah tim kalian sendiri guys. Banyak yang frustasi gara-gara kalah mulu pas main game Mobile yang satu ini. Dan disini gue bakalan kasih beberapa tips buat kalian, biar kalian tuh cepet buat naik ke rank mythic guys. Ya sebenernya ini bukan jaminan sih. Oke dan yang pertama adalah pastikan koneksi internet kalian itu stabil guys. Karena ini adalah faktor paling berpengaruh di gameplay kalian nantinya guys. Apalagi kalau semisal lu pake hero jungler yang mobilitasnya tinggi, dan jaringan lu kayak gini, dah kelar hidup lu. Dan yang kedua adalah jangan berfokus pada satu role hero aja. Buat solo player sih pasti bakalan nemuin banyak player yang mungkin susah buat diajak kerjasama disini guys. Kadang ada yang satu tim pilih MM semua, kadang magi semua, kadang ada juga yang top global MM guys. Jadi kalau gak dapet MM, dia tuh AFK. Dan disini gue bilang kenapa jangan fokus pada satu role hero aja adalah buat antisipasi bocil yang gak ada akhlak ini guys. Intinya minimal kalian tuh bisa dua role hero aja udah aman sih guys. Dan lebih bagus lagi kalau kalian tuh bisa main hero yang hyper carry guys. Jadi kalau semisal kalian nemu tim yang diambang sakaratul maut, kalian tuh masih bisa kasih oksigen baru lah. Yang ketiga adalah pahami meta draft pick terbaru. Gue saranin buat kalian semua itu wajib tau update terbaru dari meta draft pick sekarang ini. Kenapa disini gue bilang wajib? Karena dari sini nanti bakalan berpengaruh di gameplay kalian juga. Gampangnya tuh gini, selain kalian pick hero yang lagi OP, kalian harus paham kalau lawan udah pick satu hero, kalian itu harus tau counter hero itu apa aja. Misal kalau lawan udah pick atlas, kalian bisa counter pake digi. Kalau lawan pick tante esme, kalian bisa pick dirot dan masih banyak lagi. Contoh lagi disini misal kalian user jungler. Nah, sekarang kan meta jungler tank lagi kenceng-kencengnya tuh. Jadi kalau lawan udah pick jungler tank, gue saranin kalian jangan ambil jungler assassin. Disini gue bukan berarti gak ngebolehin ya guys. Tapi, kalau semisal lawan udah pick jungler tank, dan kalian pick assassin, itu bakalan susah waktu warnya nanti guys. Jadi kalau semisal lawan udah pick jungler tank, disini gue saranin kalian buat ambil hero tebel juga yang sekiranya bisa counter hero lawan tersebut guys. Keempat adalah pahami item dan emblem kalian. Gue sih udah yakin, kalau semisal kalian tuh udah pada jago masalah item dan emblem disini guys. Jadi gue gak bakalan bahas terlalu detail lagi ya guys. To be honest, player sekarang banyak yang jago-jago. Apalagi player yang satu ini. Bahkan IQ player di tier ini bisa ngalahin lemon kalau kalian tau. Ada Layla Build Mage, kemudian ada Estes Build Marchman, dan masih banyak lagi guys. Kalau kalian masih di tier ini, gue saranin banyak-banyak sabar dah. Soalnya player-player di tier ini tuh skillnya udah ngalahin pro player semua guys. Oke, balik lagi ke item. Buat kalian yang mungkin males belajar tentang item ini, sebenarnya Moonton tuh udah kasih kemudahan ke kita. Jadi, kita tuh bisa copy paste build dari top global, hero yang kita mau mainin guys. Ya, walaupun kadang ada yang pake build kagak jelas juga sih. Tapi setidaknya ini membantu banget sih, buat player yang males belajar, tapi ingin cepet naik ke tier mythic. Oke lanjut, pahami lane role hero kalian. Udah jelas ya, disini lane hero udah ada pembagiannya masing-masing. Dan yang gue bingung adalah, kenapa masih banyak player yang buta map? Padahal tuh Moonton udah jelas banget kasih info ke kita. Kalau MM itu bakalan ke god lane, kalau Mage itu bakalan ke mid lane, dan seterusnya. Kalau semisal kalian nemu tim yang gak paham lane hero, pastiin kalian main aman dulu di awal game guys. Jangan kalian ikutan nge-troll dan kasih lawan kill secara gratis. Minimal lane pace kalian bisa nahan, atau kalau gak menang juga lebih bagus sih. Dan buat kalian yang gak tau lane pace, disini gue bakal jelasin. Laning pace, adalah fase dalam mengamankan lane, atau secara spesifik yaitu 5 menit awal dalam sebuah pertandingan, yang dimulai ketika minion keluar hingga salah satu turret di satu lane berhasil dihancurkan. Dan kalau semisal lo nemuin tim yang nge-troll dan susah banget buat ditolong, bantu duk aja, biar player-player kayak gini tuh cepetan di-blacklist sama Moonton guys. Oke, selanjutnya adalah objektif itu lebih penting daripada KDA guys. Banyak player-player yang mikir kalau KDA itu lebih penting daripada objektif. Tapi kenyataannya, objektif itu lebih penting daripada KDA guys. Kan kalau KDA-nya bagus, keren banget. Kalau semisal KDA-nya bagus tapi kalah, ya sama aja bohong. Objektif disini berarti kalian harus tau kapan waktunya rotasi, kapan waktunya push turret, dan kapan waktunya ward. Contoh kecil disini kalian sebagai exp-laner. Kalau tim kalian udah setup turtle, ya jangan ngedok diturut aja. Bantuin lah. Jadi bantuin timnya buat dapetin turtle-nya. Kan gua banyak bersepulut bang biar objektif. Objektif sih objektif. Tapi kalau tim kita gak dapet turtle, itu bakalan ngaruh ke gold yang didapet sama tim kita. Dan kalau semisal gold yang didapet sama tim kita itu kalah jauh, itu bakalan susah buat kita war sama tim lawan guys. Jadi sampe sini paham ya. Balik lagi ke objektif. Kalian liat gak match dimana Skylar tuh balikin keadaan waktu lawan EVOS? Dileg pertama, kalau gak salah itu match kedua guys. Jadi kalau kita lihat disini, itu EVOS udah 80% menang di game ini guys. Tapi disini Skylar main objektifnya itu rapi banget. Jadi dia bisa straight push ke tower utama EVOS legend, dan membawa RRQ menang lawan EVOS. Inilah alasan gue bilang kenapa objektif lebih penting daripada KDA guys. Dan disini kita sadar, betapa pentingnya tidak butama. Kalau semisal kalian udah terapin semua tips yang gue kasih ke kalian, tapi kalian tetep lost trick dan stuck di tier. Berarti emang muntunnya aja yang salah guys. Kenapa muntun buat game sesusah ini buat dimainin? Canda guys. Kalau gue pribadi sih bisa nyimpulin, karena sekarang kan banyak yang pake jasa joki ya guys. Jadi tuh banyak yang main di tier-tier tinggi, tapi skillnya tuh masih cupu guys. Karena ya hasil jokian. Karena disini muntun tuh juga kan gak tau, mana yang push rank sendiri dan mana yang pake jasa joki. Tapi disini gue pribadi juga gak nyalain jasa jogginya guys. Karena lo semua kan juga pada tau, kalau semisal penjoki itu cari cuan tuh disini guys. Mungkin saran yang bisa gue kasih ke kalian sebagai solo player yang kesusahan naikin tier di game ini adalah, jangan berkecil hati dulu guys. Karena kalian masih bisa coba mabar sama temen kalian. Ya setidaknya kalau kalian mabar, bisa dapet tim yang lebih jelas daripada publik guys. Oke mungkin segitu aja konten gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Thank you and see you in the next video. Bye.